Gudang logistik di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Panji, didatangi jajaran kepolisian Polres Situbondo. Kedatangan anggota dalam rangka mengecek dan pengamanan logistik pemilu Pilpres dan Pilek 2019. AKBP Awan Haryono, Kapolres Situbondo mengatakan, gudang logistik menjadi prioritas keamanannya. Bahkan untuk mengantisipasi kecurangan selama logistik berada di gudang, menyarankan KPUD Situbondo untuk memasang kamera CCTV. Pemasangan CCTV sangat dibutuhkan untuk memonitor kondisi gudang logistik sebelum nantinya didistribusikan. Tak hanya mengandalkan CCTV, petugas gabungan juga disiagakan selama 24 jam di gudang logistik ini. Dan kita juga memberikan saran kepada situs KPU untuk lebih safety-nya lagi dalam hal pengamanan untuk dipasang CCTV. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan dengan adanya memasang CCTV kita lebih aman lagi, kita lebih protek lagi dan terjadi apa-apa kita bisa antisipasi. Di gudang logistik ini, pihak KPU belum menerima surat suara Paslon Pilpres dan Caleg Jawa Timur dan Pusat. Sedangkan logistik seperti kostak suara, bilik suara, ATK, dan beberapa barang lainnya telah tersimpan di gudang tersebut. Di hingga saat ini, itu yang menjadi kekurangan logistik adalah surat suara. Insya Allah ini awal Februari sudah datang. Kemudian jenis formulir, semua jenis itu pertengahan Februari sudah datang. Andi Nurholis, CTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.